Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB editorial Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang pembuatan aplikasi persediaan barang gudang menggunakan metode Vivo dan Vivo Di video pertemuan pertama kemarin kita sudah selesai di bagian beberapa sheet dan satu buah form utama yang sudah kita buat sebelumnya Yaitu di bagian sheetnya ini ada data barang, lalu ada barang keluar, terus ada barang masuk, dan ada cari barang serta di bagian kode Cuma kemarin untuk cari barang ini belum saya tunjukkan isinya apa saja Nah sekarang saya akan tunjukkan di bagian cari barang sini isinya apa saja Jadi fungsi cari barang ini digunakan untuk mencari barang yang nanti kita akan pakai untuk barang keluar Jadi di bagian sheet cari barang ini dia secara otomatis akan mencari barang berdasarkan tanggal expired atau input pertama yaitu first in first out Terus berikutnya untuk isinya disini pertama semuanya kita ketik di baris ke 5 Jadi ini tidak mengetik sebenarnya teman-teman ya tapi kita copy Pertama di bagian A5 sini itu kita copy dari sini ya Nama barang ini kita copy Terus kita paste di cell A5 sini Nah ini kita pakai nanti untuk pencarian berdasarkan nama barang Yang nanti hasilnya itu akan kita masukkan disini gitu Dan disini ini juga tidak mengetik ini tinggal copy dari sheet data barang Dari nomor ya sampai dengan nama barang Jadi dari nomor sini kita copy sampai dengan nama barang kita taruh disini Nah ini Terus yang ini kita pakai untuk mencari barang yang nanti masuk kesini gitu ke area sini Berdasarkan barcode Nah barcode nya pun juga bisa kita copy dari sini ya Kita copy paste disini gitu Nah kalau sudah yang ini itu kita cukup copy juga di bagian barang masuk ya Dari nomor sampai dengan profit Itu di copy taruh di bagian kolom L sini Nah sampai dengan profit sini dia Oke nah itu di bagian cari barang Berikutnya di bagian sheet code Nah di sheet code ini saya perbesar dulu Ini dipakai untuk menampilkan nomor-nomor transaksi ya Otomatis yang nanti itu nomornya akan terisi ketika kita mengklik tombol yang ada di dalam formnya Contoh disini ada data barang Nanti di bagian data barang ini akan kita isi menggunakan kode ya Nah kodenya itu sesuai dengan nomor root disini Ini kan sudah nomor 6 Nah ini kita hapus Di bawah sini ya ini ada rumusnya Yaitu rumusnya ada len kayak gini Ini fungsinya untuk menghitung sudah berapa karakter untuk nomornya Ini pun juga sama Ini kita hapus dulu Ini juga sama ada rumusnya Ada len Ya jadi rumusnya ini gini aja ya Sama dengan len Terus di klik cell nya Terus di bagian sini juga sama ya Ini untuk nomor barang masuk nanti Untuk kode ID nya gitu Atau kode input nya Terus di bagian sini ada nomor kosong Terus di bagian bawah ada panjangnya berapa kayak gini juga Rumus juga sama ada len klik cell ini Yang ini juga sama ya Nah ini rumusnya Ini saya hapus dulu Nah rumus juga sama ada len klik yang cell ini Nah kalau yang ini dia dipakai untuk memasukkan nomor otomatis untuk ID atau kode export nya Jadi ini ada export 1, export 2 Nah export 1 kemarin kan kita pakai untuk laporan ya Barang masuk dengan barang luar gitu maksudnya Nah di bagian sini ada tanggal ya Ada jangka waktu juga Untuk tabelnya disini kita buat dari kolom Dari cell G6 ya G6 kita isi tanggal expire seperti ini Terus di bagian H6 kita isi jangka waktu Ini kita pakai nanti untuk menghitung data barang itu di bagian barang masuk Untuk kita menghitung ada jangka waktunya berapa hari gitu Dari tanggal sekarang gitu Untuk sisa expired nya gitu ya Oke jadi otomatis akan terisi Nah ini kebetulan yang masuk tanggalnya adalah tanggal 4 Nanti kalau misalnya tanggal expired nya itu tanggal 25 Maka disini Nah maka disini sisa jangka waktunya masih 13 hari seperti itu Jadi ini dipakai untuk menghitung Tidak apa jangka waktu untuk expired nya Nah rumusnya seperti ini Jadi cukup Apa Klik sama dengan ya Klik G ini cell ini Terus dikurang Min today dalam kurung ya Jadi tutup Buka kurung tutup kurung gitu Jadi G7 Minus today Buka kurung tutup kurung Enter Nah jika hasilnya kayak gini Maka cukup diubah di bagian home Ini ganti jadi general atau number gitu Oke jadi general Nah terus yang ini Ini adalah rumus untuk mengisi nanti di bagian data jumlah disini Jadi nanti itu dia jumlah ini akan terhitung secara otomatis menggunakan rumus ini Nanti rumusnya akan saya bagikan ke teman-teman ya Yang penting rumus ini nanti yang kita buat harus terletak di cell G10 Nah jadi ini judul judulnya ya Terus ini cell rumusnya Jadi nanti ini saya akan bagi di deskripsi video itu Oke jadi seperti ini Di bagian cell Di bagian seed code Nah berikutnya Langsung kita masuk ke visual basicnya Nah kemarin untuk visual basicnya itu kita Apa namanya Hanya selesai membuat di bagian form utama ini ya Nah ini Kemarin kita sudah membuat Desain form ini ya Mulai dari home sampai dengan barang keluar Dan di atas ini juga sudah kita buatkan tombol-tombol Seperti yang Anda lihat sekarang ya Dan sudah Anda buat juga kemarin Nah cuma disini akan saya tambahkan Nah terus saya ubah Kalau disini di bagian tombol ini Ini kita ganti ya Namanya menjadi CMD data barang Oke jadi ini namanya kita ganti jadi CMD data barang Terus di bagian barang masuk ini Ini kita geser ke bawah ya Kita geser ke bawah seperti ini Di sini ada yang kurang Kita copy dari sini ya Kita copy Terus paste Kita taruh di bawah sini Oke Nah disini ini kita kasih nama Total stock ya Total stock Terus textbooknya ini kita kasih nama TXT sisa Lalu disini Ini kita kasih nama dia Code out ya Jadi ini namanya adalah code out Kalau yang awalnya kan Kode input 2 gitu maksudnya Nah sekarang kita ganti jadi Code out gitu Nah kalau sudah selesai Kita buat di bagian Nama-nama form disini Dan kita sudah mengganti Beberapa objek dan menambahkan Kita langsung masuk sekarang Ke bagian form-form yang lain Karena ada beberapa form Yang harus kita masukkan juga Dan formnya itu sudah saya siapkan ya Nah disini Nah disini sudah saya siapkan Nanti ketika Anda download Apa namanya Bahannya ini Anda akan mendapatkan file ini gitu Yang nanti kita akan pakai untuk Proses pembuatan dan codingnya Form pertama disini kita Klik kanan Pilih import file Nah disini ada yang namanya Form Cari barang ya Coba kita masukkan dulu Oke nah ini Sudah masuk ya Form cari barang Kalau sudah masuk Tugas Anda sekarang adalah Mengganti nama-nama objek Di dalam form sini Pertama disini ya Anda ganti jadi nama TXT nama Terus yang listbox ini Kasih nama Tabel data Dengan ketentuannya Kolom-connya 4 Kolom headnya true Terus disini Kita kasih nama TXT nomor Terus yang di bawah Kita kasih nama Tabel jual Dengan ketentuan Kolom-connya 12 Terus kolom headnya true Dan kolom bitnya 30 Yang disini Kita kasih nama Absent buttonnya vivo Yang disini Kita kasih nama Vivo Absent buttonnya Itu di bagian Form cari barang Berikutnya Kita import lagi Yaitu Form Barang masuk Nah ini Nah form barang masuk Ini cuma lagi doang nih Nah disini kita ganti ya Pertama di atas Kita kasih nama TXT nama Yang bawah Kita kasih nama Tabel data Terus Disini Tabel data sini Kita ganti Kolom-connya ada 4 Kolom headnya true Seperti itu Nah lalu disini Kita masukin lagi form yang baru Yaitu untuk form kalender Ini klik kanan Terus pilih import file Ini form kalendernya Klik dua kali Maka disini dia langsung otomatis Ada form kalendernya Yang nanti kita pakai Untuk meng-input Barang masuk Terus di bagian form utama Disini di bagian barang keluar Ada Apa namanya Label ini ya Nah ini Label yang nanti kita akan pakai Untuk Apa namanya Tanggal gitu ya Nanti kita akan ganti Sesuai dengan Apa namanya Tanggal di Codingnya Nanti kita akan ubah Namanya Karena ini agak lupa Namanya ini Nah kalau sudah semua Untuk formnya sudah masuk Berikutnya kita masukkan Modul Caranya klik kanan disini Pilih import lagi Kita cari Ini ada modul ya Nah ini ada modul kalender Kita klik dua kali Oke Sudah masuk ya Nah ini Modul kalender Ini modul kalendernya Dan disini kita atur ya Di bagian selected date ini Kita atur dia di seat 5 Dan kita taruh disini Nah ini dia Jadi ini ada penambahan Ada kalender disini dia Nah disini ada Cell C19 Berarti disini kita ganti Jadi C19 Oke itu di bagian Modul kalendernya Terus Berikutnya Disini sudah Berikutnya kita akan Masuk sekarang ke bagian Coding form utama ini Nah di bagian form utama Disini sudah saya Saya siapkan codingnya ya Codingnya itu yang disini Ada form Apa Coding form utama Nah ini dia Dibuka ya Klik dua kali Terus kita copy dari option explicit Sampai habis ke bawah Copy Terus kita klik kanan Pilih view code Langsung dipaster disini Oke Ini hasilnya Coding ini sudah saya Pisahkan ya Berdasarkan Packs masing-masing Jadi yang atas ini Jadi yang atas ini dia Codingnya Digunakan untuk Packs yang mana Nanti ada keterangannya Nah ini Nah ini coding untuk barang masuk Yang di bawah sini Terus di bawahnya lagi Ini ada Nah ini coding untuk barang keluar Nah ini coding barang keluar Nah ini dia Coding menu utama Oke Nah kalau sudah Disini sudah Kita masukkan Codingnya ya Langkah berikutnya disini Kita akan Masukkan coding Di bagian form Barang masuk Nah ini Disini kita cari Codingnya Ada Form barang masuk Nah ini dia Oh bukan ya Nah ini dia Form barang masuk Ini kita copy Sampai habis Terus kita paste Disini ya Klik kanan View code Nah ini Anda paste disini Seperti ini hasilnya nanti Dan selanjutnya Kita copy juga Yang di bagian Form cari barang Di bagian form cari barang Itu Kodenya yang Yang Nah ini ya Copy juga ini Setelah di copy Kembali lagi ke Form cari barang ini Klik kanan Pilih view code Langsung dipaste Nah seperti ini Nah kalau sudah Disini kita masukkan lagi Modul yang kedua Klik kanan ya Pilih import file Nah disini modul Kedua gak kelihatan Kita ubah disini Menjadi all file Nah untuk modulnya Ini dia Modul yang vivo ini ya Diklik Terus pilih open Nah ini udah masuk Ya Ini kita kasih petik 1 Ini bisa petik 1 Oke seperti itu Kita simpan dulu Nah kalau sudah Kita coba ya Kita jalankan Di sini tadi saya bilang Di bagian barang keluar Ini ada tanggal expired Nah ini kalau kita klik Harusnya dia Membuka form Atau membuka kalender Nah ini Nah sekarang kita cari ini Dimana codingnya Nah ini udah Udah berfungsi ya Dari home Bisa masuk ke sini Data barang Masuk ke sini Barang masuk Udah masuk ke barang Masuk Barang keluar juga sudah Open sheet bisa Simpan bisa Keluar bisa Kita klik open sheet Untuk masuk ke sheetnya Nah tadi kita mau ganti ini Kita cari di sini ya Caranya klik Kanan di user formnya Pilih view code Kita tekan ctrl f Kita ketik Apa tadi namanya Di sini lupa saya Nah ini Kita cari ini ya Kita copy Kita carinya di form utama Oke Ctrl f Master Nah ini dia Jadi di sini Ada nama LB tanggal Jadi kita ganti Di sini ya Nah di sini Kita ganti Kita ganti Kita ganti Nama ini Menjadi LB tanggal LB LB Tanggal Oke Oh Sudah ada Kayaknya Oh ini dia Yang ini teman-teman ya Jadi ini bukan Bukan di barang Tapi di barang masuk Jadi di sini Dia letaknya Kita coba dulu Nah dia udah Bisa Jadi kalau yang ini Nanti dia muncul Otomatis gitu Tanggal expirednya Berdasarkan tanggal Barang masuk Di sini gitu Oke Sekarang kita coba Ya Pertama home Nanti sudah bisa Terus letak barang Bisa ya Ini kita coba Masukkan misalnya Kita coba masukkan Ini kemarin Saya ada nyoba ya Saya tambahkan data Di situ Ini coba saya hapus lagi Oke dua kali Saya hapus Dari sini juga Saya hapus dulu Ini data barang Saya hapus Oke Jadi ini clear ya Sudah bersih gitu Datanya Tidak ada data yang lain Nah ini Kita hapus juga Dicari barang Barang keluar Dan barang masuk Ini saya hapus juga Oke Nah sebelum kita coba Di bagian sheet barang masuk Dulu kita tambahkan Dulu seperti ini ya Datanya Ada laporan Karena nanti laporan ini Dia berhubungan dengan Data yang nanti kita ekspor Jadi di dalam sheet Barang masuk Ini kita tambahkan Laporan barang masuk Terus Di sini tambahkan Petik satu Petik satu Petik satu Terus di sini kita bikin rumus Masuk ke formula Name manager Nah ini Kita sudah bikin ya Tapi saya akan hapus lagi Terus klik tombol new Nah ini rumusnya cukup Kita ketik Namanya misalnya Barang Barang masuk Terus di bagian reverse Ini kita ketik sama dengan Offset Buka kurung Klik yang ini Ya judul pertama ini Titik koma 0 Titik koma 0 Terus titik koma Counta Buka kurung Kita block dua baris Nah seperti ini Terus tambahkan 0 ya 2 2 3 4 5 300 ribu disitu Tutup kurung Dan disini jumlah kolomnya Ada 12 Berarti kita ketik Titik koma 12 Tutup kurung Bagi teman-teman Nanti di tekan ok Nggak mau ya Maka disini silahkan diganti Titik koma menjadi koma Seperti itu Klik ok Nah ini hasilnya Ketika saya klik Maka dia nge-block Seperti ini Nanti ini yang akan Di export gitu Barang masuk Nah di bagian Barang keluar pun juga sama Kita buatkan dulu Judulnya kayak tadi Nah ini cukup kita copy ya Saya copy dari sini Ini barang keluar Taruh sini Oke Nah ini karena kelebihan Saya potong Seperti tadi juga Disini saya buatkan Ada petik 1 Oke Nah ini kita ganti ya Laporan barang keluar Terus disini di bagian Formula kita buatkan lagi Rumusnya Pilih name manager Klik tombol new Kita ketik disini Barang keluar Rumusnya saya ketik Sama dengan Offset Buka kurung Kita klik disini Tadi judulnya Titik koma 0 Titik koma 0 Titik koma Conta Buka kurung Kita block 2 baris Seperti ini Terus kasih 0 lagi Itu 2 345 300 ribu Berarti Tutup kurung Dan ini dia Jumlah kolomnya juga ada Ini 11 ya Berarti kita ketik Titik koma 11 Tutup kurung Enter Kita coba Klik disini Nah ini udah ke block Kayak gini Oke itu di bagian Laporan barang keluar Nah kalau sudah Tadi kita mau coba ya Berarti pertama disini Kita akan coba Masukkan data baru Kita jalankan Masuk data barang Time in nya Kita klik tombol new Nah ini dia udah masuk ya Udah bisa dipakai Untuk memasukkan data time in Dan kode in Otomatis Barcode Misalnya saya ngawur disini Ada br Strip 100 100 1 Atau misalnya Br Kepanjangan ya 100 1 gitu deh Nama barang misalnya Tepung Terigu Misalnya Satuan Misalnya Buah Misalnya KG ya Nah stok barang disini Dia gak boleh diisi Atau memang kita matikan Jadi dia gak bisa diisi Kalau sudah kayak gini Cukup kita langsung klik tombol Add Nah dia udah masuk dengan Status jumlahnya dia 0 Karena dia belum Ada stoknya Barang masuknya belum ada Masih data barangnya Nah gimana cara kita Untuk mematikan ini Supaya dia gak bisa diisi Kita klik di bagian Open sheet dulu Anda buka di bagian Data barang Nah ini di klik Terus cari di bagian Enable Ini diganti jadi false Harusnya kan dia true Tapi kita ganti jadi false Artinya dia Gak bisa di edit Gitu Nah kalau sudah kayak gini Sudah masuk barangnya ya Nah ini Nah sekarang kita masukkan Barang yang kedua Misalnya Klik new lagi Barcode nya Misalnya kita isi Br strip 1002 Br strip 1002 Nama barang Misalnya Roti Roti Apa ya Roti keju Misalnya Ini misalnya buah Klik tombol add lagi Oke Nah sekarang kita sudah punya Dua produk Dengan Stoknya itu 0 Masih jumlahnya Nah sekarang kita mau Coba cari ya Disini ada pencarian juga Atau kita mau mengupdate Ya tinggal lihat dua kali disini Misalnya disini Roti keju Roti keju Enak Nah gitu misalnya Klik update Nah ini sudah berubah Roti keju enak Gitu Kalau kita mau mencari Tinggal disini pilih Misalnya nama barang Kita cari misalnya Roti Klik tombol cari Oke dia sudah ada isinya Gitu Klik reset Dia kembali Nah ini sudah berfungsi Berarti ya Kalau mau menghapus Dua kali Tekan delete Oke Terus kita mau Memasukkan Stoknya sekarang Berarti kita masuk ke bagian Barang masuk untuk mencobanya Terus kita klik tombol New Oke Disini barcode nya Kalau misalnya kita gak hafal Kita cukup klik disini Klik dua kali Nah otomatisnya langsung masuk kesini Kita tutup Ada satu banyak kilogram Tanggal expired nya Nah kita masukkan nih Karena ini barang masuk Tanggal expired nya Untuk yang input ini Itu misalnya Tanggal 17 Atau misalnya tanggal 10 Mei Oke berarti sisa harinya itu Untuk expired 27 hari Stoknya 0 Disini misalnya masuk 20 Harga beli misalnya 35 ribu Kita jual dengan 42 ribu Oke Covid berarti 7 ribu Klik tombol add Nah disini dia Langsung terisi ya Dan ketika kita cek Di bagian data barang Nah ini dia udah masuk 20 ya Karena tadi udah kita masukkan Barang masuk yaitu 20 Terus kita masukkan lagi Untuk yang barang yang sama Kita klik tombol new lagi Masukkan lagi barang yang baru Yaitu tepung terigu Tadi Klik dua kali Nah sekarang stoknya 20 Tanggal expired nya ini Karena barang baru Berarti misalnya tanggal 31 Mei Oke Berarti 48 hari Masuk 20 lagi Misalnya Harga beli misalnya Naik mungkin 35 ribu lagi Misalnya Kita jual Dengan 47 ribu Add Oke Nah berarti ada Dua kali input Di tanggal yang berbeda Yaitu pertama tanggal Oh sama ini ya Tanggal 13 Tapi dia tanggal expired nya yang berbeda Tanggal 10 dan tanggal 31 Nah disini kita cek di bagian data barang Nah dia udah nambah jadi 40 Stoknya gitu Lalu kita masukkan sekarang Di bagian barang kedua Kita coba Barang yang kedua Klik tombol new Ini kita klik Klik dua kali di bagian roti enak ini Kita masukkan tanggal expired nya Misalnya Tanggal 17 April Berarti sisa 4 hari lagi Stok masuk misalnya 10 ya Harga beli misalnya 15 ribu Kita jual dengan harga 18 ribu Klik add Oke kita cek di bagian data barang Nah ini udah masuk Ya 10 Kita masukkan lagi barangnya yang terbaru Roti tadi Nah disini kita masukkan tanggal expired Misalnya tanggal 20 Oke 7 hari Berarti disini nambahnya Misalnya 10 lagi Harga beli misalnya 15 ribu Kita jual dengan harga 20 ribu Klik tombol add Oke udah masuk Berarti disini di bagian data barang Dia nambah jadi 20 Gitu Nah kalau misalnya kita mau ngedit Ya di bagian barang masuk Misalnya ini kita ganti Nggak 10 ya Tapi misalnya dia 30 atau 20 deh Nah gitu Klik update Jadi dia 20 Kita cek di bagian data barang Jadi 30 Gitu Oke berarti itu udah di bagian barang masuk Nah sekarang masuk di bagian barang keluar Kita coba Artinya tadi Di data barang sudah bisa ya Artinya coding sudah bekerja Di home juga sudah bisa ini Terus di bagian barang masuk Juga sudah bisa untuk memasukkan barang Kita mau coba di bagian pencarian sini Misalnya nama barang Kita cari Misalnya namanya adalah Roti Klik cari Nah ini dia Hasilnya roti Klik reset Ya balik ke Seperti semula Nah terus Kalau kita mau mengekspor Hasilnya ya tinggal kita cari Barang misalnya Tepung gitu Cari Terus kita ekspor Nah dia udah diekspor nih Data telah diekspor Kita tutup dulu Ya tadi barang masuk ya Nah disini kita buka Nah ini dia Ini ada yang tanggal sekarang ya Tanggal 13 ini ekspor nomor 3 Ini saya hapus dulu biar gak mengganggu Kita buka Kita buka Nah ini dia Tepung ya Tepung terigu Nah cuma dia disini Nama filenya itu Hanya ekspor nomor saja Harusnya dia Namanya itu ekspor Barang masuk Nah gitu Jadi biar ada bedanya Maka disini kita akan edit Ya codingnya Di bagian tombol ekspor sini Dari dua kali ya Dari dua kali Nah disini kita ganti Ekspor Masuk Nah ini Jadi namanya ekspor Masuk Oke Kita coba lagi Kita mau ekspor semua Misalnya di bagian barang masuk Tinggal langsung Diklik tombol search Oke Klik langsung ekspor Oke Kita coba Klik open sheet Kita buka Ini dia Export masuk ya Sekarang namanya Nah ini dia Jadi semuanya akan Terekspor Gitu Barangnya Nah berikutnya Kalau sudah Berarti di bagian Barang masuk sudah ya Sekarang kita coba Di bagian barang keluar Nah barang keluar Berarti kita klik di bagian Barang keluar Kita klik tombol new Nah disini Yang terisi Hanya disini ya Ini kode enggak Karena dia akan terisi Otomatis lewat Form berikutnya Jadi kita klik di bagian sini Nah Terus disini akan muncul ya Barang yang tadi Sudah kita masukkan Yaitu ada tepung terigu Dan roti keju Misalnya kita mau Mengeluarkan tepung terigu Klik dua kali Otomatis akan muncul Dua Barang disini Itu dua data Disini ada keterangan ya Wajib memilih data Barang yang ada Di baris pertama Klik ok Nah disini dia menggunakan Metode vivo Artinya first in First out Tapi karena sama-sama Di input hari itu juga Ya dia seperti ini Tapi kalau misalnya Kita menggunakan yang Jangka waktu Kita klik vivo Nah nanti dia akan menunjukkan Atau menampilkan Mengurutkan maksudnya ya Data itu Berdasarkan Jangka waktu Expired yang terkecil Ini sudah Terkecil ini masalahnya ini Jadi dia langsung seperti ini Jadi dia langsung seperti ini Kalau sudah kita dua kali Di paling atas Nah dia masuk ke sini ya Kita tutup Terus kita Keluarkan Ya stoknya kan dia 20 gitu Yang ini maksudnya ya Stok 20 itu Bukan stok ini loh ya Bukan stok ini Tapi Stok 20 itu adalah Stok yang Mau kita ambil disini Jadi bukan stok ini Ini kan total stok Dari barang ini gitu Jadi dia Kita mau mengambil yang Di bagian Kodenya ini gitu Terus kita keluarkan Misalnya 10 Nah Di sini total stoknya Jadi 10 Kita klik tombol add Oke Nah di bagian Barang masuk Dengan kodenya Yang ini Kita coba Cari ya Nah ini Dia jadi 10 Nah ini Dia yang 6 Itu jadi 10 Karena sudah kita keluarkan 10 Di bagian data barang Nah ini hasilnya 30 ya Karena tadi sudah Dikeluarkan 10 gitu Jadi sudah terpotong Di bagian barang keluar Nah kita coba lagi Sekarang keluarkan ya Keluarkan lagi Misalnya Barang kedua Klik tombol new lagi Terus kita Cari lagi barcode nya Tetap kita menggunakan Atau mengurangi Yang tepung terigu tadi Oke Nah di sini Kita akan ambil lagi Yang di bagian paling atas ini Klik 2 kali Ya Tutup Nah ini Stoknya 10 Keluar 10 Oke Nah ini Isinya kan 0 Ya sudah habis gitu Nah nanti Kalau dia isinya 0 Itu yang terjadi Adalah seperti ini Klik Add ya Nah di sini Nah di sini keterangannya Stok barang Masuk dengan kode IN1006 Telah habis Data stok akan dihapus Maksudnya itu nanti Ketika kita klik Oke Karena ini adalah Barang yang masuk Pada tanggal Yang sudah kita tentukan Tadi ya Dan dia stoknya sudah habis Untuk barang Yang di tanggal itu Maka Data barang Atau data stok ini Akan dihapus Dan akan Beralih ke Data barang Yang stoknya masih ada Kita klik ok dulu Oke Dia sudah masuk ke sini Ya datanya Di bagian barang masuk Dengan kode IN1006 Kita coba cek Nah ini sudah hilang Karena stoknya sudah habis Oke Di bagian data barang Nah hasilnya Masih sisa 20 Seperti itu Teman-teman Begitu juga Di bagian barang Roti enak Roti keju enak Nanti juga sama Seperti itu Yang terjadi Oke ini hasil Di bagian barang Keluar Barang masuk ini Barang keluar ini Sisa barang masuknya Tiga data Ya karena tadi Sudah dihapus Untuk di bagian Yang barang Masuk yang sudah habis Stoknya gitu Nah di bagian Barang keluar juga sama Ini ya Nah ini Kalau misalnya kita mau Apa namanya Update Ini sudah tidak bisa Karena dia sudah Tidak ada datanya Sudah habis Bisanya hanya di Hapus saja Gitu Oke Kalau dia dihapus Berarti dia sudah Tidak ada datanya Sekali lagi Dia hanya bisa Dihapus karena Memang datanya Tidak ada Tidak bisa dikembalikan lagi Sudah habis Stoknya Terus disini Kita coba Untuk mencari Berdasarkan Nama barang Nama barang Atau misalnya Nama barang Tapi kalau disini Sudah bisa Ini Karena nama barang Cuma satu Ini tepung Misalnya Cari Yaudah Ini hasilnya Jadi Tidak Tidak ada Sample Karena memang Sama-sama tepung Nama barangnya Reset Kalau kita mau export Caranya sama Klik tombol Search langsung Misalnya Klik export Nah ini Sebelum kita export Kita ganti dulu Ini namanya Menjadi Export keluar Di bagian barang keluar Ini Klik dua kali tombolnya Ini kita ganti Menjadi Export Keluar Oke Kita simpan dulu Kita jalankan Masuk ke bagian barang keluar Klik search Export Oke Kita klik open sheet Yes Kita buka lagi Disini contohnya Nah ini dia export Keluar satu Hasilnya dia Nah ini dia Laporan barang keluar Nah ini yang keluar tadi Oke itu di bagian Barang keluar Nah kalau di bagian Open sheet Ya ini udah Apa namanya Udah Bisa tadi kan kita coba Sudah selesai Maksudnya Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman Berikutnya kita akan Finishing Disini datanya Tinggal kita klik Ya Multipasenya ini Supaya kita sembunyikan Tinggal dioperasikan Lewat sini Berarti tinggal kita klik Garisnya di atas sini Terus di bagian Style nya kita pilih Yang non Ya Oke Terus kita coba jalankan Nah hasil seperti ini Oke Nah sekarang Tugas teman-teman adalah Mengganti disini nih Aplikasi ini digunakan Untuk pencatatan apa Cara menggantinya disini Pilih open sheet Yes Terus ini teman-teman klik Multipasenya Klik garisnya Di bagian style nya Ubah lagi menjadi button Klik di bagian home ya Ini di klik Nah ini bisa anda Bik lagi sekali Nah ini Anda bisa edit text nya Jadi ini diganti dulu ini Nah kalau sudah Dikembalikan lagi Dengan cara di klik lagi garisnya Terus di bagian button nya Diganti jadi Non lagi Oke disimpan lagi Nah terus di bagian This workbook Ini kita buatkan coding ya Klik dua kali Disini kita pilih Menjadi workbook Kita ketik disini Apply Cation Dot Visible Sama dengan False Lalu kita ketik Form utama Dot Show Nah gitu Kita tutup Ya Tutup juga ini Kita coba Nah ini Oke Nah ini hasilnya Sudah Tinggal Digunakan Ditutup Gak bisa Sudah Kalau keluar bisa Kalau mau kembali ke sheet Tinggal klik open sheet Pilih yes Oke Tutup lagi Buka lagi Nah sih seperti ini Home Ada data barang Barang masuk Barang keluar Open sheet Di bawah Ada export juga Terus ada export juga Di bagian barang masuk Ini barang keluar Juga ada export Data barang Dan seterusnya Oke teman-teman Ini adalah Coding Atau untuk Video kedua Final dari aplikasi Persediaan barang gudang Metode Vivo dan Vevo Bagi teman-teman yang Menyukai video ini Silahkan di like Comment dan subscribe Share ke teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa untuk cek di link video Di deskripsi video Video ini ya Nanti saya bagikan untuk Modul Coding Serta rumus Yang tadi saya buat Terima kasih sekali lagi Dan sampai jumpa Di tutorial video selanjutnya